Realme telah mengunfirmasi bahwa ponsel Realme GT6 akan hadir secara global pada 20 Juni mendatang. Peluncuran ponsel yang sangat dinanti-nanti ini akan bertempat di kota Milan, Italia. Sejak debut, smartphone Realme GT series pertama pada Maret 2021, lini produk Realme GT telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas dan penggemar teknologi di berbagai belahan dunia. Realme GT6 akan hadir sebagai New Flagship Killer Port by AI, yang siap untuk mengungguli para pendahulu dan pesaingnya di industri smartphone saat ini. Smartphone tersebut menjadi pusat perhatian sebagai premium flagship killer yang akan memikat pasar smartphone kelas premium. Ini akan menghadirkan performa yang luar biasa dengan sekudang fitur yang inovatif, serta siap untuk mengubah landscape smartphone sebagai game changer generasi berikutnya. Realme GT6 menghadirkan perpaduan teknologi dan fitur terbaik dengan kemutakhiran teknologi AI ke dalam sebuah smartphone. Smartphone flagship terbaru dari Realme ini memanfaatkan kekuatan AI untuk meningkatkan kualitas foto dan juga video. Ada juga untuk interaksi pengguna dan juga produktivitas ke tingkat yang luar biasa, dengan tujuan yaitu mempopulerkan teknologi AI ke lebih banyak anak muda di seluruh dunia. Sebagai seri smartphone yang selalu menghadirkan keunggulan performa yang revolusioner, Realme melalui Realme GT6 turut berkolaborasi dengan game Honor of King atau HOK yang akan segera meluncur di Indonesia. Game ini akan menjadi pesaing baru di kategori game MOBA yang dipersiapkan untuk mencuri hati para mobile gamer. Melalui performa unggulan yang ditawarkan, Realme GT6 dan HOK akan menghadirkan pengalaman bermain game ke tingkat yang lebih tinggi bersama para penggunanya. Untuk kebocoran spesifikasinya, Realme GT6 ini juga disebutkan mempunyai layar AMOLED berukuran 6,78 inch dengan refresh rate 120Hz. Ada juga kamera 50MP di bagian belakang, sementara di bagian depannya terdapat kamera selfie 32MP. Untuk baterainya sendiri bakal berkapasitas 5500mAh. Menurut Digital Chat Station di Weibo, Realme akan memberikan dukungan pengisian cepat 100W pada HP barunya yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk meminang HP ini? Terima kasih telah menonton!